Ayo di jempol dulu biar admin tambah semangat bos. Terima kasih. Nine Domain God Emperor Season 9, Antara Murid Langsung Kincuan meneriakan kata Tuan, tetapi ada sesuatu yang menghancurkan hatinya. Bagus sekali, kamu telah menerobos. Ini untukmu. Itu adalah simbol Grandmaster Seni Beladiri. Ini adalah kemampuan yang penting. Wanita itu mengeluarkan kartu kristal dan menyerahkannya ke Kincuan. Tuliskan dan kembalikan padaku. Wanita itu berkata sambil tersenyum. Kincuan menganggup dan melihatnya langsung. Dia terkejut. Teknik Dao Perlindungan Tubuh. Ada formula seni beladiri di dalamnya. Segera, Kincuan selesai membacanya. Itu sangat tertanam dalam benaknya dan dia mengerti apa itu. Body Protection Golden Water Loget dipadatkan setelah berhasil mengolah ini dan menggabungkannya dengan fisiknya sendiri. Ini juga yang paling diinginkan Kincuan. Dia tidak menyangka akan mendapatkannya saat ini. Dia sedikit bersemangat dan mengembalikan kartu kristal itu kepada wanita itu. Hmm, apa yang salah? Semua Grandmaster Agung dari Martial Dao perlu memahami Dao Agung Pelindung ini dan mengembangkan Dao Agung Pelindung mereka sendiri. Grandmaster Agung Martial Dao tanpa grid Dao Pelindung bukanlah apa-apa di mata Grandmaster Agung Martial Dao dengan grid Dao Pelindung. Wanita itu melihat kartu kristal yang diserahkan Kincuan dengan kaget. Saya akan mengingatnya. Terima kasih, Tuan, kata Kincuan. Ingat, Anda memiliki memori fotografi. Wanita itu memandang Kincuan dengan heran. Memori fotografi juga merupakan kemampuan yang kuat. Misalnya, saat menghadapi seni beladiri atau seni beladiri yang tidak bisa dibawa pergi, atau medan khusus yang perlu dihafal. Saya rasa begitu. Kincuan menggaruk kepalanya. Apakah kamu yakin sudah menghafalnya? Tidak akan ada kesalahan. Wanita itu bertanya dengan cemas. Tidak akan ada kesalahan. Bekerja keras pada kultifasimu. Ngomong-ngomong, loge tidak bisa mengancammu lagi. Dia selalu menjadi harapanku. Sayangnya, dia terlalu berpikiran sempit dan visinya tidak cukup luas. Huh, lupakan saja. Wanita itu menghela nafas. Tuan, jika Anda mempercayai saya, saya dapat membantu Anda. Apapun keinginan Anda, saya akan memenuhinya untuk Anda. Kincuan memiliki kepercayaan diri ini. Wanita itu tertegun. Dia menatap Kincuan. Dia tidak bisa melihat menembus pria kecil ini. Pria kecil ini telah terpatri dalam benaknya. Atau lebih tepatnya, dia sudah menjadi pria dewasa. Kincuan sekarang sedikit lebih tinggi. Tingginya sekitar 1,8 meter. Tubuhnya proporsional dan fitur wajahnya juga sangat tampan. Terutama sepasang matanya yang jernih dan bersemangat. Ditambah dengan kialaminya, dia sangat menarik. Hari-hari ini, dia akan muncul dalam mimpinya hampir setiap malam. Berkali-kali, dia terbangun dengan wajah memerah dan jantungnya berdebar kencang. Buah naga yin yang bukan hanya afrodisiak. Jika seorang pria memakan buah naga yang dan seorang wanita memakan buah naga penuh nafsu, konon mereka akan menikah tanpa terlihat. Namun, ini hanya legenda dan tidak ada cara untuk memverifikasi keasliannya. Melihat wanita itu dalam keadaan linglung, Kincuan tersipu. Namun, Kincuan sekarang adalah muridnya, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Wanita itu memandang Kincuan. Kincuan-Kincuan adalah seorang. Ada, dia, Kincuan, ada. Tidak ada cinta tanpa alasan, dan tidak ada kebencian tanpa alasan juga. Seorang wanita hampir pasti akan menerima seorang murid karena keinginannya sendiri, atau setidaknya sebagian besar, itulah alasannya. Kembali ke halamannya sendiri, Kincuan merasa jauh lebih nyaman. Dia telah menerobos. Bahkan jika dia tidak memiliki grid dao of protection, dia tidak akan kalah dengan loge. Kekuatan 300 ribu jin harus mampu menembus air emas pelindung loge. Namun, Kincuan masih harus mengolah teknik pelindung dao besarnya sendiri. Dia baru saja menerobos, jadi dia tidak punya waktu untuk merasakan dengan hati-hati perubahan di tubuhnya. Tulang, organ dalam, dan meridiannya semuanya telah mengalami perubahan kualitatif. Setiap sel di tubuhnya sepertinya dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Kebenaran tanpa batas memenuhi tubuhnya dan mengisi setiap bagiannya. Meskipun dia baru saja menerobos, kultifasinya sangat stabil. Dia berlatih tinju kuali emas harimau naga terus-menerus di halaman. Dengan baik. Pukulan itu menghasilkan suara yang keras dan tajam. Ini adalah ledakan sonic. Kecepatan Kincuan juga meningkat pesat. Apakah itu kecepatan gerakannya atau kecepatan serangannya? Sebenarnya tidak terlalu sulit untuk memadatkan teknik pelindung grid dao. Ini adalah dasar dari Martial Grandmaster. Namun, kekuatan teknik pelindung grid dao yang dipadatkan terkait dengan fisik seseorang. Tidak ada masalah dengan fisik Kincuan. Dia juga sangat ingin tahu tentang apa teknik pelindung grid daonya. Setelah makan, minum, dan tidur, Kincuan merasa kondisinya sudah mencapai puncaknya. Kemudian, dia mulai memadatkan teknik pelindung grid daonya. Memadamkan. Pertama, dia memobilisasi kebenaran tanpa batas. Kemudian, arus sejuk kemasan tubuh tiran yang luar biasa bergabung. Tentu saja, Seinki juga bergabung. Itu berputar di sekitar meridiannya dan perlahan-lahan memadat. Perasaan hangat naik. Kincuan tidak menyangka bahwa memadatkan teknik grid dao pelindungnya akan sangat nyaman. Rasanya seperti mandi di bawah sinar matahari yang hangat di hari musim dingin. Siapa yang tahu berapa lama telah berlalu? Bisa. Seolah-olah dia telah menembus batasnya sendiri, wajah Kincuan menunjukkan sedikit bahaya. Gelombang besar energi secara otomatis mulai berputar di sekitar tubuhnya. Kesuksesan. Kincuan membuka matanya dengan penuh semangat. Tubuhnya dikelilingi oleh awan emas. Aura emas di sekelilingnya seperti pusaran air yang berputar secara otomatis. Dia tidak perlu sengaja mengedarkannya. Selama dia diserang atau memiliki pemikiran, itu akan muncul. Selain itu, tidak mengkonsumsi energi apapun. Tidak heran ini adalah dasar dari Martial Grandmaster. Mata Dewa Emas. Kincuan menggunakan Golden Divine Eye untuk melihat pusaran air yang dibentuk oleh aura emas. Awan Dewa Pelindung. Selain itu, karena tubuh tiran yang luar biasa, kemampuan pelindung Dewa Awan Pelindung juga berlipat ganda. Pada saat ini, Kincuan benar-benar ingin tertawa terbahak-bahak. Dia lebih bahagia daripada jika dia mengambil harta yang tiada taranya. Dewa Awan Pelindung ini bisa membuatnya bertahan lebih baik. Sebelumnya, Loge mengandalkan pelindung Golden Water untuk membuatnya rentan. Jika dia bertemu Loge lagi sekarang, situasinya bisa dibalik. Dia tidak akan bisa menembus God Cloud pelindungnya. Kincuan, yang sedang dalam suasana hati yang baik, berjalan keluar dari halaman. Dia memutuskan untuk pergi ke hutan Prasasti di belakang gunung untuk melihatnya. Itu sebenarnya adalah harta karun, setidaknya untuknya. Dia dalam suasana hati yang baik dan langkah kakinya ringan. Dia mengambil langkah dan menempuh jarak lebih dari 30 meter dengan setiap langkah. Setelah beberapa langkah, dia menghilang kekejauhan. Setelah menerobos ke Marsial Grandmaster, langkah penyeberangan dunia Kincuan telah meningkat pesat. Ada banyak orang di hutan Prasasti sekarang. Dia berdiri di depan keracing Tiger Stone Carving lagi. Dia melihatnya dengan tenang dan pergi mencari ukiran batu berikutnya. Hem, yang ini juga merupakan ukiran batu harimau. Mata Kincuan berbinar. Dia melihatnya dengan hati-hati. Itu adalah ukiran batu macan berjongkok. Seekor harimau besar tergeletak di sana dengan mata setengah tertutup. Itu tampak malas seolah-olah sedang berjemur di bawah sinar matahari. Itu tidak terasa berbahaya sama sekali. Namun, Kincuan merasakan rambutnya berdiri setelah melihatnya sebentar. Mata Dewa Emas tampaknya tidak seperti yang terlihat di permukaan. Pesona ukiran batu harimau berjongkok tak tergoyahkan seperti gunung. Ini adalah konsepsi artistik yang sebanding dengan ukiran batu harimau keracing. Kincuan menatap ukiran batu harimau keracing. Garis-garis halus itu dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Ada perasaan memandang rendah segala sesuatu dan tidak bergerak seperti gunung. Ternyata harimau yang agresif itu juga bisa memiliki kemampuan untuk tidak bergerak seperti gunung. Ini adalah konsep artistik. Itu bukan teknik bela diri, teknik kultivasi, atau teknik gerakan. Namun, konsepsi artistik semacam ini sangat ajaib. Itu bisa meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Ini juga semacam dao. Itu dianggap meminjam kekuatan dao surgawi. Tentu saja, Kincuan belum memahaminya. Bahkan jika dia telah memahaminya, meminjam kekuatan dao surgawi akan sama sulitnya dengan naik ke surga. Itu semua tergantung pada keberuntungan dan pemahaman. Bab 82 Saat ini, Kincuan hanya bisa merasakan jejak pesona gunung tak tergoyahkan. Gunung tak tergoyahkan, berdiri di sana sendirian, rasanya seperti gunung yang mengjulang tinggi, memancarkan aura agung dan tekanan yang kuat. Harimau ganas, raja binatang buas, binatang buas dari binatang iblis, harimau putih. Memang, hanya harimau yang bisa mencapai konsep seperti itu. Konsep Itu adalah sesuatu yang hanya bisa ditemui, tidak dicari, dan tidak bisa dipahami. Namun, itu benar-benar ada dan memiliki efek yang hebat, seperti halnya temperamen manusia. Sayang sekali Kincuan tidak menemukan prasasti batu berbentuk naga. Setelah melihat sebagian besar prasasti batu, dia tidak merasakan apa-apa. Tanpa sadar, setengah hari telah berlalu. Kincuan kembali, tetapi ketika dia sampai di gerbang sekolah, dia melihat sosok yang tidak ingin dia lihat. Logi Pada saat ini, dia berteriak di depan pintu Leng King Sui. Leng King Sui, jika kamu tidak membuka pintunya, aku akan menerobos masuk. Logi berteriak dengan dingin. Ada bekas luka di sisi kanan wajahnya dari lehernya, ditinggalkan oleh macan tutul harta karun. Ini adalah sekte awan abadi. Logi, apakah kamu tidak takut pemimpin sekte akan menyalahkanmu? Suara Leng King Sui terdengar. Haha, saya adalah murid pribadi. Pemimpin sekte tidak akan menyalahkan saya. Jika dia ingin menyalahkan seseorang, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Leng King Sui, saya telah memberi anda begitu banyak waktu. Untuk apa anda masih ragu? Aku sudah memikirkannya. Kamu bisa pergi. Aku tidak menyukaimu. Leng King Sui berkata langsung. Sudah terlambat. Pelacur, kamu harus setuju hari ini bahkan jika kamu tidak mau. Aku tidak lagi memiliki kesabaran untuk bermain denganmu. Setelah berbicara, Logi menendang pintu. Ledakan. Pintu halaman jatuh. Mengaum. Frost Sabertutet Tiger meraum marah dan menatap Logi. Leng King Sui, apakah menurutmu binatang ini bisa menghentikanku? Logi berkata dengan jijik. Kamu juga binatang buas. Suara Kincuan terdengar. Dengan itu, Kincuan sudah berdiri di samping Leng King Sui. Kincuan, aku baru saja akan menyelesaikan skor denganmu. Bagus, bagus, bagus. Leng King Sui, aku ingin kamu melihat bagaimana aku membunuhnya. Kamu menyukainya, kan? Apakah kamu sudah tidur bersama? Logi memandang Kincuan dan Leng King Sui dengan gila. Ekspresi Leng King Sui sangat jelek. Dia hanya menatap Logi dengan dingin. Kincuan berdiri dan menatap Logi. Kamu gila. Kincuan, kamu pikir kamu siapa? Aku adalah murid langsung dari Master Sekte. Harapan dari Master Sekte. Hak apa yang kamu miliki untuk bertarung denganku? Bahkan jika aku membunuhmu, Master Sekte tidak akan menyalahkanku. Mata Logi dingin. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Kincuan dengan jijik. Nada suaranya penuh dengan penghinaan. Aku lupa memberitahumu. Aku juga murid langsung sekarang, kakak Luo. Kincuan tersenyum dan berkata. Murid langsung. Haha, dengan bakat bintang tiga setengahmu itu. Bagaimana mungkin kita tidak tahu tentang sesuatu yang sama pentingnya dengan menjadi murid langsung? Logi tertawa keras. Apakah kamu percaya bahwa bakat bintang tiga setengahku dapat menghancurkanmu? Kincuan menatapnya. Jika itu masalahnya, aku ingin melihat bagaimana kamu akan menghancurkanku. Suara mendesing. Saat Logi berbicara, dia segera menggunakan golden armor miliknya. Dia mengeluarkan pedang panjang yang juga bersinar dengan cahaya kemasan. Dia bergegas menuju Kincuan. Awan sirah dewa. Lingkaran awan kemasan berputar di sekitar tubuh Kincuan seperti pusaran air. Itu mirip dengan golden armor cloud milik Logi. Namun, god armor cloud terlihat lebih kuno dan megah. Itu dipenuhi dengan aura keilahian. Kaki Kincuan terpaku ke tanah saat dia menggunakan pedang emasnya untuk melindungi dirinya sendiri. Eh, bagaimana kamu mempelajari dao pertahanan besar? Logi menatap Kincuan dengan kaget. Awan armor dewa Kincuan bisa dilihat. Golden armor cloud Logi tampak lebih redup dan lebih tipis dari god armor cloud Kincuan. Sudah kubilang, aku murid langsung sekarang. Kincuan tersenyum. Tidak mungkin. Pergilah ke neraka. Pedang iblis pemecah cahaya emas. Bisa. Dengan baik. Apa yang menyebabkan semua orang tercengang adalah bahwa pedang Luo Ge bahkan tidak menembus satu kaki pun ke Free Cloud Shield sebelum dikirim terbang. Sangat kuat. Kincuan merasa itu sangat kuat. God armor cloud ini benar-benar mendominasi. God armor cloudnya terutama disebabkan oleh tubuh tiran yang luar biasa. Semakin baik fisiknya, semakin baik dao pertahanan agung. God armor cloud Kincuan berada pada level yang sama sekali berbeda dari golden armor cloud milik Logi. Tidak ada cara untuk membandingkan mereka. Bang. Logi yang gila menyerang ke depan lagi. Kincuan tidak bergerak. Logi sama sekali tidak bisa mematahkan pertahanan Kincuan. Dia hancur. Namun, God armor cloud terutama digunakan untuk pertahanan. Itu tidak akan memberikan banyak kerusakan pada penyerang. Logi dibebankan lagi. Mengaum. Kincuan meninju keluar. Tinju kuali emas harimau naga. Dengan kekuatan 150 ribu jin, pukulan itu menembus lapisan pelindung Luo Ge dan mendarat di dada Luo Ge. Bang. Logi memuntahkan setegup darah dan pingsan. Sebenarnya, Kincuan tidak akan berlebihan jika dia membunuhnya, tetapi tidak perlu melakukannya sekarang. Terlebih lagi, tuannya sudah menyuruhnya untuk tidak mengganggunya. Tai Zhuang memandang Kincuan dengan iri. Leng Kingswe juga memiliki jejak kesedihan di matanya. Terima kasih. Leng Kingswe berkata dengan lembut. Terima kasih kembali. Leng Kingswe awalnya tidak banyak bicara. Tiba-tiba, dia menjadi lebih pendiam. Terobosan Kincuan dan menjadi murid pribadi menyebabkan jarak di antara mereka melebar. Kincuan juga sangat berterima kasih kepada tuannya ini. Teknik perlindungan dao besar sudah cukup. Banyak orang tidak dapat segera mempelajari teknik perlindungan dao besar setelah menerobos. Selain itu, lebih dari setengah dari mereka tidak dapat mempelajari teknik perlindungan dao hebat sepanjang hidup mereka. Bahkan murid seperti Leng Kingswe, Tai Zhuang, dan Golden Blaze tidak bisa mempelajarinya. Great Dao of Defense adalah fondasinya. Kemampuan ini akan menemani seorang seniman bela diri sampai akhir. Orang bisa melihat betapa pentingnya itu. Kincuan melihat pandangan belakang Leng Kingswe. Dia merasa sangat kesepian. Dia adalah satu-satunya yang tahu tentang latar belakangnya. Karena dia bisa membantunya sekarang, dia memutuskan untuk membantunya. Kincuan langsung pergi ke tempat pemimpin sekte. Itu adalah halaman independen. Hanya murid pribadi yang bisa datang ke sini. Menguasai. Masuk. Kincuan masih tidak tahu nama wanita itu. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Dia melihatnya berdiri di samping kolam di halaman. Halaman ini tidak besar tetapi terlihat hangat dan unik. Ada kolam di tengahnya dengan jembatan kecil. Di tengah jembatan ada pavilion kecil. Kincuan berjalan mendekat dan berdiri di samping wanita itu. Ada sekolah ikan dan udang di kolam. Mereka bermain dengan gembira di air dan akan memercik dari waktu ke waktu. Apa yang salah? Wanita itu berbalik dan menatap Kincuan. Tuan, mengapa Anda hanya memberikan dao pertahanan besar kepada murid pribadi? Apakah ada yang istimewa? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Wanita itu sama sekali tidak terkejut. Dia melihat ke kolam dan berkata, Apakah kamu tahu apa itu murid? Apakah itu hanya seorang murid dalam nama? Bab 83. Apakah kamu mengerti? Kincuan tiba-tiba mengerti sedikit. Ternyata terkadang kondisi yang terkesan keras dan praktik yang tidak masuk akal itu sebenarnya adalah bentuk perlindungan. Dikatakan bahwa semakin besar kemampuannya, semakin besar tanggung jawabnya. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memikul tanggung jawab, hasilnya jelas. Seniman bela diri mana yang tidak memiliki musuh? Bahkan jika tidak ada musuh, akan ada orang yang memendam niat jahat, terutama Master Sekte Immortal Cloud Sekte. Banyak orang memiliki desain padanya. Menjadi murid langsung itu berbahaya, tetapi menjadi murid nominal berbeda. Karena itu adalah murid nominal, itu hanya sebuah nama. Jika kepala Sekte merawat murid nominal itu, dia akan diperhatikan oleh orang lain. Pada saat itu, meskipun dia adalah murid biasa, dia akan diperlakukan sebagai murid langsung. Aku mengerti sedikit. Kincuan tersenyum. Dia datang untuk Kincuan. Mata indah wanita itu berbinar. Dia memandang Kincuan dengan tatapan yang sedikit berbeda. Kincuan menggaruk kepalanya. Tuan, bisakah Anda mengajarinya dao besar perlindungan? Kamu menyukainya. Wanita itu memandang Kincuan dengan tenang. Kincuan menggelengkan kepalanya. Dia memiliki kehidupan yang sulit. Kincuan memikirkan gadis yang sama dinginnya, Yun Ying. Itu pasti nama palsu. Namun, dia berbeda dari Leng Kingswe. Yun Ying memiliki tubuh suci es yang mendalam dan ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Leng Kingswe berbeda. Bakatnya tidak buruk, tetapi tanpa peluang baru, akan sulit baginya untuk melampaui ranah martial Grandmaster. Nyatanya, bakatnya hanya setengah bintang. Selama dia setengah bintang, selama dia bekerja keras dan memiliki master yang baik, melampaui ranah martial Grandmaster hanyalah masalah waktu. Setengah bintang, tanpa tuan yang baik, dapat menyebabkan seseorang menjalani dua kehidupan yang sama sekali berbeda. Terkadang, mengajarinya malah akan menyakitinya, kata wanita itu dengan lembut. Guru setuju. Kincuan berkata dengan gembira. Kamu mungkin harus membawa sekte awan abadiku sendiri. Kamu dapat membuat keputusan, tetapi kamu ditakdirkan untuk menanggung karma sendiri. Wanita itu memandang Kincuan dengan serius. Saya mengerti. Terima kasih, tuan. Apakah kamu yakin tidak menyukai Leng Kingswe? Kamu tidak menyukai gadis cantik seperti itu. Mata cantik wanita itu memiliki jejak kelicikan. Kincuan menggelengkan kepalanya. Tuan, kamu juga cantik tiada taraf. Apakah perlu melakukan ini? Berat, aku tidak tahu bahwa kamu memiliki mulut yang begitu manis. Sayang sekali tuanmu sudah tua. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Tuan, kamu tidak perlu menyembunyikannya. Kamu tidak setua itu, dan kamu benar-benar jenius. Sayang sekali kamu memiliki setan di hatimu. Kincuan menghela nafas. Dia memiliki tubuh yang penuh dengan keterampilan medis, dan sekarang dia bahkan memiliki divine key. Sayangnya, tidak peduli seberapa baik keterampilan medisnya, dia tidak dapat menyembuhkan penyakit jantung. Wanita itu menatap Kincuan dengan heran. Aku telah meremehkanmu. Sebenarnya, aku juga monster. Menerimaku sebagai muridmu mungkin merupakan kesempatan bagus untukmu. Kincuan mengungkapkan senyum bangga. Dia memiliki wajah yang halus, mata jernih yang indah, dan aura alami yang sangat nyaman. Wanita itu tiba-tiba menyadari bahwa dia sangat berbeda dari yang lain. Kincuan sedikit tersipu saat dia menatapnya. Dia memikirkan adegan hari itu. Ketika wanita itu melihat Kincuan tersipu, anehnya dia merasakan hubungan dengannya. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tersipu juga. Dia berkata dengan marah, jangan terlalu memikirkan masa depan. Itu hanya kecelakaan. Aku tahu, aku tahu. Tuan, kalau begitu aku akan pergi dulu. Berbahagialah. Aku akan menerima semua muridmu. Tidak peduli apa, aku akan menerimanya untukmu. Aku mungkin tidak dapat membantumu memenuhi keinginanmu. Sekarang, tapi aku berjanji paling banyak akan memberimu 10 tahun. Kincuan menatapnya. Hati wanita itu bergetar. Dia melihat tekad dan kepercayaan diri di mata Kincuan. Itu semacam kepercayaan diri yang tenang. 10 tahun. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Untuk situasinya, 10 tahun bukanlah apa-apa. Itu hanya jentikan jarinya. Tapi dia tidak punya 10 tahun. Setelah sadar kembali, wanita itu memandang Kincuan dan tersenyum. Aku sangat senang kamu memiliki hati seperti ini. Bukan karena wanita itu tidak percaya pada Kincuan. Hanya saja dia merasa tidak berdaya ketika dia memikirkan kekuatannya. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Kincuan pergi. Wanita itu melihat punggung Kincuan dan linglung. Caramu memandangnya sangat aneh. Seharusnya tidak ada padamu. Cu Si King Zu berdiri tidak jauh dan memandangnya. Jantung wanita itu berdetak kencang. Dia menatap Cu Si King Zu dan tersenyum. Kakak yang baik, tatapan seperti apa yang aku miliki. Pandangan batu penglihatan suami. Cu Si King Zu berkata dengan lembut. Wanita itu gemetar, tetapi dia tertawa terbahak-bahak. Tawanya seperti seratus bunga mekar. Jika ada pria di sini, mereka pasti akan terpana. Mereka akan bingung dan ngiler. Aku tidak akan menikah dengan siapapun. Wanita itu menatap Cu Si King Zu. Aku punya perasaan bahwa kamu akan menikah dengan seseorang. Jika aku ingin menikah dengan seseorang, aku akan menikah dengan pria yang sama denganmu. Kita akan tetap bersaudara. Wanita itu mengulurkan tangan dan mengangkat dagu Cu Si King Zu. Cu Si King Zu tersipu, aku tidak akan menikah. Oh, bukankah itu sempurna? Kita berdua tidak akan menikah, jadi kita bisa menjadi sahabat. Wanita itu mengulurkan tangan dan mencubit dada Cu Si King Zu. Cu Si King Zu gemetar dan wajahnya semakin memerah. Dia mendorong tangan wanita itu dan menatapnya tanpa berkata-kata. Pada saat itu, dia memikirkan kincuan. Karena wanita itu meraih tempat yang sama persis dengan yang direbut kincuan, tapi perasaannya tidak sama-sama sekali. Kenapa kita tidak membuat kesepakatan? Jika kita berdua harus menikah dengan seseorang, kita akan menikah dengan pria yang sama. Menurutmu siapa yang akan seberuntung itu? Wanita itu berkata dengan senyum main-main. Baiklah, berhenti main-main. Cu Si King Zu menggelengkan kepalanya. Di depan orang lain, dia adalah pemimpin sekte. Dia tak tertandingi, bermartabat dan suci. Tetapi ketika dia sendirian dengannya, dia menyihir dan tak tertandingi. Dia seperti iblis wanita, seperti gangster wanita. Keesokan harinya, kincuan datang ke halaman Leng King Sui. Kincuan, kamu di sini. Wajah Leng King Sui dipenuhi dengan kegembiraan. Ekspresinya sangat kecil. Dia hanya akan menunjukkan sedikit kelembutan saat berbicara dengan kincuan. Dia mempercayai kincuan dan memperlakukan kincuan sebagai orang yang paling dia percayai. Bahkan jika dia ditipu oleh kincuan di masa depan, dia tidak akan membencinya. Dalam waktu yang lama, ini adalah orang pertama yang dia percayai. Dia juga percaya bahwa kincuan tidak akan menyakiti atau menipu dia. Dia percaya pada perasaannya sendiri. N. Ada sesuatu yang ingin aku diskusikan denganmu. N. Bicara. Leng King Sui bingung. Apakah kamu ingin mempelajari dao besar perlindungan? Jika Anda mempelajarinya, jalan masa depan Anda akan berbahaya. Anda benar-benar akan memulai jalur martial Grandmaster. Bisakah aku mempelajarinya? Kamu tahu situasiku. Aku tidak bisa mempelajarinya. Berjuang di ambang kematian seperti ini adalah siksaan terbesar. Aku tidak takut pada bahaya. Aku tidak takut pada apapun. Leng King Sui berkata dengan penuh semangat. Baiklah. Jalannya adalah pilihanmu sendiri. Aku sudah mencari guru. Dia ingin aku menanggung karmamu. Aku tidak tahu apakah aku bisa menanggungnya. Aku bisa mengajarimu. Tetapi kamu harus berjanji padaku ketika kamu lakukan hal itu di masa depan. Anda akan memberi tahu saya. Premisnya adalah Anda masih bisa mencari tahu tentang situasi saya. Kincuan berkata dengan serius. Saya berjanji kepadamu. Leng King Sui berkata dengan gembira dengan senyum di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya Kincuan melihat senyumnya. Rambut panjang seputih salju dan wajahnya yang indah. Senyumnya seperti pencairan bumi dan mekarnya bunga musim semi. Kincuan secara langsung mengajari Leng King Sui dao perlindungan agung. Bab 84 Leng King Sui sangat emosional saat dia melihat Kincuan. Dia tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padanya. Satu kata terima kasih terlalu ringan. Sore itu, sekelompok orang datang ke Sekte Sianyun. Cu Si, King Su, dan tetua lainnya secara pribadi pergi ke pintu masuk gunung untuk menyambut mereka. Sangat cepat, Kincuan menerima berita itu. Sekte Yuan surgawi dari Kabupaten Wave Moon tetangga telah membawa murid-murid mereka ke sini untuk bertanding. Sekte Heavenly Yuan adalah sekte terbesar di Wave Moon County. Seperti Sekte Sianyun Kabupaten Suiksi, mereka adalah penguasa sebuah kabupaten. Sekte di sepuluh kabupaten sering berdebat dengan seni bela diri. Fokusnya adalah generasi muda karena mereka bisa melihat tren seratus tahun ke depan. Kincuan berada di halaman, memegang botol porselen kecil dengan setetes cairan kekacauan di dalamnya. Ini hanya bisa dibentuk dalam sebulan. Itu hambar dan lembut seperti danau. Itu seperti tetesan air yang lengket dan tidak akan menyebar. Itu sangat padat. Lupakan, makan dan lihat. Kincuan menelannya. Dia ingin melihat efeknya. Satu per bulan. Jika efeknya bagus, dia akan memakannya. Gumpalan kesejukan yang sangat halus memasuki arus bening kemasan dari tubuh tiran yang luar biasa, dan bahkan aura suci menjadi sedikit lebih kuat. Dia jelas bisa merasakannya menjadi lebih kuat. Apakah ini meningkatkan energi sumbernya? Kincuan sangat terkejut. Fondasinya adalah tubuh tiran yang luar biasa. Selama dia bisa memperkuat tubuh tiran yang luar biasa, semua kemampuannya akan meningkat secara alami. Meski kenaikannya tidak banyak, dia tetap sangat terkejut. Ini karena aliran yang jelas dari tubuh tiran yang luar biasa belum diperkuat sejak awal. Satu per bulan adalah peningkatan yang sangat kecil, tetapi ini adalah dasarnya. Sedikit peningkatan bisa meningkatkan kekuatannya. Bahkan tulang, meridian, organ, dan fondasi lainnya akan diperkuat. Itu adalah kemampuan yang sangat ajaib. Kincuan merasa bahwa cairan kekacauan ini dapat meningkatkan bakat dan bakatnya dalam jumlah kecil. Saat ini, suara Jin Yan terdengar dari luar. Kakak Kin, guru ingin kita pergi ke Ola. Kincuan berjalan keluar dan sedikit bingung, apa yang terjadi? Jin Yan tersenyum, Sekte Yuan Surgawi Kabupaten Wave Moon membawa murid-murid mereka untuk bertanding. Mata Kincuan berbinar, Spar. En, kamu akan tahu ketika kamu sampai di sana. Aku akan memanggil Tai Zhuang dan Leng Kingsui. Mereka berempat menuju istana surga tengah. Ketika dia tiba, dia menyadari bahwa Master Sekte, Chusi, Kingsu, dan yang lainnya ada di sana. Loge juga ada di sana. Ada juga beberapa orang yang tidak dikenal oleh Kincuan. Ada puluhan orang di kursi tamu, tapi di Middle Sky Hall masih sangat luas. Kincuan mengukurnya saat dia berjalan. Dia bisa mengetahui identitas pihak lain dari posisi mereka. Ada tiga orang dengan status tertinggi. Dua dari mereka adalah tetua berambut putih, tetapi yang memimpin adalah pria parubaya. Dia berpakaian putih dan memiliki sosok ramping. Dia tampan dan memiliki temperamen ilmiah. Dia pria yang sangat menawan. Salam, guru. Kincuan membungku kepada Master Sekte. Apakah ini murid Master Sekte pemetik bintang juga? Pria parubaya yang tampan dan anggun itu tersenyum pada Master Sekte yang cantik. Baru pada saat itulah Kincuan mengetahui bahwa nama ketua Sekte itu adalah Zai Sing. Nama yang aneh. Apakah Zai nama keluarganya? Dia? Yang lain tidak. Grand Master menunjuk ke Kincuan dan berkata. Hem, tidak buruk. Pria parubaya itu memandang Kincuan dan tersenyum. Penatua Chen Hong, kamu terlalu baik. Kincuan duduk di samping dan mulai menilai mereka yang sebaya dengannya. Mereka berlima, empat laki-laki dan satu perempuan. Mereka berusia antara enam belas dan dua puluh tahun. Salah satunya adalah seorang pemuda berusia dua puluhan yang tidak bisa dilihat oleh Kincuan. Dia berpakaian hitam dan memiliki wajah yang dingin. Dia duduk di sana dengan mata terpejam, dan tidak ada ekspresi di wajahnya yang dingin. Orang ini sebanding dengan Leng Kingsway. Yang lainnya semuanya adalah Martial Grandmaster. Kincuan tidak tahu harus berkata apa tentang wanita di antara mereka. Dia gemuk. Berat badannya sekitar 150 kilogram, dan dia sedikit lebih tinggi dari rata-rata pria. Dia memiliki fisik yang istimewa. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mencapai tahap ini. Ada beberapa wanita cantik di aula, dan mereka semua adalah wanita cantik kelas atas. Tidak menyebutkan Chusi, Kingsu, dan Grandmaster, bahkan Leng Kingsway, kecantikan yang dingin ini, terlihat sangat ramah ketika dia berangkat oleh wanita gemuk dari Sekte Yuan Surgawi. Ada juga seorang pemuda yang terlihat paling muda. Dia seharusnya berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Dia tampak seperti anak kecil dan sangat polos. Dia bahkan memperhatikan bahwa ketika Kincuan memandangnya, dia sedikit malu dan malu. Tapi Kincuan tahu bahwa kekuatannya menempati peringkat kedua di antara lima. Bahkan wanita gemuk dengan perawakan istimewa itu tidak berbahaya seperti dia. Penatua Chen Hong itu sepertinya sangat suka berbicara dengan Grandmaster. Meskipun matanya benar, cara bicaranya luar biasa, dan dia anggun, Kincuan masih bisa melihat jejak keserakahan dalam dirinya. Namun, Kincuan tidak menganggapnya aneh. Orang yang kuat akan berpikir untuk menaklukkan kecantikan ketika mereka melihatnya. Selama mereka tidak melakukannya, tidak ada yang peduli dengan apa yang mereka pikirkan di dalam hati mereka. Pada akhirnya, diputuskan bahwa pertukaran petunjuk akan dimulai tiga hari kemudian. Orang-orang dari Sekte Yuan Surgawi menetap di sebuah rumah besar. Ada banyak pavilion di dalamnya, dan itu cukup bagi mereka untuk tinggal. Hanya ada beberapa orang dari Sekte Awan Abadi yang tersisa di Aula Istana Zongtian. Loge memandang Kincuan dengan tatapan rumit. Dia membenci Kincuan, tetapi sekarang dia tahu bahwa posisinya telah digantikan oleh Kincuan, meskipun dia juga seorang murid pribadi. Dia bukan lagi satu-satunya murid pribadi. Di masa lalu, dia merasa berada di atas awan. Dia terbiasa dengan perasaan dikagumi dan dicemburui oleh orang lain. Sekarang dia tiba-tiba jatuh, dia merasa berada di neraka. Kata-kata, murid pribadi, sedikit menusuk telinganya. Dia hanya ingin menjadi yang paling istimewa di antara para murid Sekte Awan Abadi. Di masa lalu, dia selalu seperti itu. Kincuan, apakah kamu memiliki kepercayaan pada tiang ini? Grandmaster Sekte Pemetikan Bintang memandang Kincuan dan bertanya. Kincuan bisa dikatakan yang terkuat di antara murid-muridnya. Kincuan mengangguk, seharusnya tidak menjadi masalah. Grandmaster Sekte Pemetikan Bintang tertegun. Nada suara Kincuan sangat santai, dan dia bukanlah seseorang yang suka menyombongkan diri. Hanya saja Sekte Awan Abadi selalu berada di bawah ketika harus berdebat di antara generasi muda. Sekte Heavenly Yuan dari Wave Moon County juga berada di bawah. Di antara 10 kabupaten, Sekte Yuan Surgawi harus berada di peringkat ke-7, tetapi Sekte Awan Abadi berada di peringkat ke-10. Sebenarnya, Star Plucking tidak bisa melihat melalui kekuatan tempur Kincuan yang sebenarnya. Dia hanya merasa bahwa kemampuan Kincuan sedikit istimewa. Pemahamannya mengejutkan, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Baiklah, semuanya, persiapkan dengan baik untuk tiga hari ke depan. Kincuan dan Loge, tetap tinggal, kata Star Plucking. Setelah yang lain pergi, hanya Grandmaster Sekte Pemetikan Bintang, Loge, dan Kincuan yang tersisa. Kalian adalah saudara senior dan junior. Tidak apa-apa bagi kalian untuk berdebat, tapi aku tidak ingin melihat apa yang terjadi sebelumnya, kata Star Plucking kepada mereka berdua. Ya, ya. Kincuan, tetap di belakang. Ada yang ingin kukatakan padamu. Loge dengan cepat mengucapkan selamat tinggal. Dia berjalan keluar. Dia tahu bahwa dia telah digantikan oleh Kincuan, dan dia merasakan sedikit kebencian di hatinya. Dia bahkan mulai membenci pemetikan bintang. Kincuan memandang Loge dan menggelengkan kepalanya sedikit. Apakah kamu ingin mengatakan sesuatu? Tidak, Kincuan tidak suka berbicara di belakang seseorang, bahkan jika itu benar. Bab 85 Kincuan tertegun. Dia memandang Zai Xing dan berkata, Aku benar-benar tidak sengaja melakukannya. Zai Xing tertawa terbahak-bahak saat mendengar itu. Dia tidak bisa menahan tawa. Tawanya seindah bunga, membuat hati Kincuan gatel. Namun, dia tidak punya pilihan selain menekan pemikiran ini. Dia tidak bisa kehilangan keperawanannya sebelum menjadi Grandmaster Seni Bela Diri. Kalau tidak, tubuh Tiran yang luar biasa akan menghilang. Memikirkannya sekarang hanya akan meminta masalah. Jika dia tidak memiliki batasan ini sebelumnya, dia tidak akan dapat menjamin bahwa dia akan dapat bertahan. Itu adalah kesempatan yang sangat bagus, tetapi seorang wanita dengan kecantikan yang tak tertandingi telah lolos dari jarinya. Tidak, dia harus mempercepat kultifasinya dan menjadi Grandmaster Seni Bela Diri secepat mungkin. Kalau tidak, jika dia dianiaya oleh wanita itu tempoh hari, bukankah dia akan menangis sampai mati? Zai Xing yang dia temui sebelumnya adalah seorang pemula. Jika itu adalah seseorang yang lebih berpengalaman, dia akan benar-benar tamat. Memikirkan hal itu membuatnya takut. Zai Xing merasa sangat bertentangan. Ini adalah muridnya, dan dia tidak pernah berpikir untuk menikah seumur hidup ini. Namun, setiap kali dia melihat kincuan, dia akan merasa sedikit istimewa. Juga, dia sekarang tahu bahwa pemuda ini memiliki kemauan yang kuat. Sebelumnya, dia telah melihat kejantanannya. Dia berada di puncak masa mudanya, namun dia mampu menahannya dalam keadaan seperti itu. Dia tidak tahu apakah dia harus senang atau marah. Senang karena dia tidak main-main, marah karena dia tidak cukup menawan. Memikirkan hal ini, dia memarahi dirinya sendiri karena memiliki pemikiran seperti itu. Apakah dia hanya akan senang jika dia memakannya? Setelah malam kultivasi, kincuan telah mencapai titik kritis. Dia tidak tahu apakah itu karena tetesan chaos liquid itu. Dia hanya perlu meningkatkan sedikit lagi dan dia akan bisa memasuki level pertama dari alam Grandmaster Seni Beladiri. Ini juga merupakan titik kunci. Itu juga ambang batas. Itu tidak besar, tapi juga tidak kecil. Jika dia tidak memasukinya, dia tidak akan dianggap sebagai Grandmaster Seni Beladiri sejati. Masih ada tiga hari tersisa. Kincuan memutuskan untuk melihat prasasti batu di hutan prasasti. Bagi orang lain, prasasti batu mungkin tidak banyak. Namun, bagi kincuan, ini adalah harta karun. Ada kata-kata, pemandangan, bunga, pohon, binatang setan, dan binatang aneh. Setiap dari mereka luar biasa dan indah. Namun, ada sangat sedikit misteri yang tersembunyi. Ya, ini adalah sapi. Sapi jenis apa ini? Kincuan tidak tahu, tapi ini jelas bukan sapi biasa. Badannya seukuran gunung kecil, karena gunung di pahatan batu itu tidak sebesar sapi ini. Seluruh tubuhnya hitam legam, dan seluruh tubuhnya ditutupi otot dan janggut keriting. Bulunya sangat tebal, dan selain senjata suci, akan sangat sulit untuk melukainya. Itu memiliki sepasang mata besar berwarna merah darah dan sepasang tanduk yang tajam dan melengkung. Itu seperti banteng ilahi. Pada saat ini, ia melihat ke langit dan meraung. Kaki depannya mendarat di tanah seolah-olah baru saja diangkat. Gulis tampaknya menyebar di tanah, dan gunung-gunung di kejauhan runtuh. Itu memiliki tubuh yang besar, aura yang keras, dan kekuatan yang bisa menginjak-injak segalanya. Kincuan melihat diagram meridian tubuh banteng raksasa itu lagi. Itu sangat tertanam dalam pikiran Kincuan. Kemudian, dia mulai menyimpulkannya dengan golden divine eye miliknya. Dia tidak bisa membabi buta mencobanya, jika tidak, dia akan terluka atau bahkan mematahkan meridiannya jika dia tidak hati-hati. Manfaat yang dibawa oleh golden divine eye pasti tidak kalah dengan manfaat yang dibawa oleh tubuh tiran yang luar biasa. Hanya ada beberapa pahatan batu di hutan pahatan batu ini, dan hampir semuanya ditemukan oleh Kincuan. Pesona banteng raksasa membuat Kincuan merasa seolah-olah berada di pahatan batu. Dia bisa membayangkan betapa kejamnya adegan itu saat itu. Injak-injak bisa merobek gunung kecil menjadi berkeping-keping. Kincuan menutup matanya, dan diagram meridian dari injakan banteng raksasa perlahan terbentuk di benaknya. Kemudian, perlahan mulai beredar di tubuh Kincuan. Peluang. Ini juga bisa dianggap sebagai peluang, atau bisa dikatakan bahwa dia telah mempelajari teknik seni bela diri. Saat kebenaran luar biasa beredar di tubuhnya, tubuhnya tiba-tiba menegang. Aura hangat menyebar di tubuhnya, dan kekuatan kekerasan menjadi semakin kuat. Ini adalah kebenaran luar biasa, kebenaran langit dan bumi. Jika itu adalah suan ki biasa, Kincuan tidak dapat menjamin bahwa dia tidak akan bisa tetap terjaga. Untungnya, itu adalah kebenaran yang luar biasa. Dia hanya merasa tubuhnya keras dan penuh kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Ini adalah kekuatan menginjak-injak. Pada saat ini, Kincuan memandangi banteng raksasa di pahatan batu, dan kemudian dia terkejut melihat nama jurus ini. Banteng ilahi meruntuhkan gunung. Eh, bukankah itu murid pribadi pemimpin sekte pemetik bintang? Sebuah suara datang dari jauh. Kincuan berbalik dan melihat, itu adalah lima murid dari sekte Skaiyuan, dan mereka juga ada di sini untuk menonton. Saya pikir ada yang bagus di sini, tapi ternyata itu hanya beberapa pahatan batu. Setelah dilihat-lihat, ukirannya lumayan, kata seorang pemuda berwajah angkuh. Saat mereka berbicara, mereka berlima berjalan ke sisi Kincuan. Pria muda berbaju hitam itu tidak melihat ke Kincuan, tetapi ke pahatan batu di depan Kincuan. Dia berpakaian hitam, dan dia memancarkan aura dingin dan sombong. Halo tampan, satu-satunya gadis gemuk tersenyum dan menyapa Kincuan. Tidak hanya dia menyapanya, tetapi dia juga mengedipkan mata padanya. Kincuan bergidik dan tersenyum, Halo, kalian juga di sini untuk melihat ukiran batu ini. Legenda mengatakan bahwa pahatan batu sekte awan abadi sangat mistis. Kami di sini untuk melihatnya, tetapi kami tidak dapat melihat apapun. Mata gadis gendut itu tidak pernah lepas dari Kincuan. Kincuan tidak tahan lagi. Gadis gendut ini sangat percaya diri, dan dengan kemampuannya, dia seharusnya tidak kekurangan laki-laki. Tentu saja, apakah itu cinta sejati atau bukan, dia tidak tahu. Jika mudah dilihat, mungkin sudah lama tidak ada. Kincuan berkata dengan sopan, berniat mencari alasan untuk pergi. Tampan, kenapa kita tidak punya spar? Mata gadis gendut itu berbinar, dan dia memandang Kincuan, yang tampaknya merupakan daging panggang paling enak. Kincuan tahu bahwa gadis gendut ini tidak berguna, dan dia juga gadis gendut bejat. Akan ada kompetisi dalam tiga hari. Aku punya sesuatu, jadi aku pergi dulu. Kalian luangkan waktu untuk melihat. Kincuan merasa seperti sedang melarikan diri. Huff, pemuda yang tampan. Aku harus membawanya ke tempat tidur. Gadis gendut itu melihat ke belakang Kincuan dan bergumam. Dua pemuda itu menggigil. Saat itu, mereka berdua dipaksa oleh gadis gendut ini. Itu adalah mimpi buruk sampai sekarang. Saat itu, kehidupan seperti itu berlangsung lama, dan itu lebih buruk daripada kematian. Kehidupan seperti itu hanya berakhir ketika mereka berdua bergandengan tangan untuk melawan invasi gadis gendut itu. Kini, kedua pemuda itu tak berani berpisah. Salah satunya tidak cocok untuk gadis gendut ini. Kini, keduanya curiga jika orientasi seksual mereka telah berubah, dan mereka tidak berani membicarakan perempuan. Dalam tiga hari, Kincuan tidak tahu apakah dia bisa menembus ke tingkat pertama alam martial Grandmaster. Namun, dia tidak memaksanya, dan membiarkan alam mengambil jalannya. Apakah dia menerobos atau tidak tidak akan berpengaruh pada spar ini. Tiga hari berlalu dalam sekejap, dan Kincuan tidak berhasil menerobos. Ada panggung bela diri yang hebat di depan Ola Zongtian Sekte Awan Abadi. Ini juga merupakan tempat terluas di Sekte Awan Abadi. Saat ini, sudah ada cukup banyak orang, dan mereka semua adalah murid dan tetua Sekte Awan Abadi. Di platform tinggi, ada tujuh kursi di dekat panggung bela diri. Saat ini, tiga tetua dari Sekte Esensi Surga dan empat orang dari Sekte Awan Abadi sedang duduk. Zai Xing, Cu Xi, dan King Zhu ada di antara mereka. Tidak ada yang menjadi tuan rumah. Orang pertama yang naik panggung adalah seorang pemuda tampan. Dia membawa pedang panjang, berjalan dengan langkah ringan, dan berpakaian putih. Lu kecil, jika kamu kalah, he he. Gadis gemuk itu berteriak pada pemuda di atas panggung. Bab 86. Saudaraku, apakah kamu ingin berdebat denganku? Pihak lain secara alami adalah ahli Sekte, jadi tidak ada gunanya bagi murid biasa untuk naik. Jika mereka lumpuh, mereka bahkan tidak punya tempat untuk menangis. Pada saat ini, Tai Zhuang berjalan, tolong izinkan saya. Tai Zhuang adalah orang besar dan mengolah teknik kultivasi atribut bumi. Namun, dia tidak mengembangkan teknik pertahanan. memadamkan. Tai Zhuang tidak berani ceroboh. Dia segera menggunakan elemental armor tanahnya. Ini adalah teknik kultivasi pertahanan unsur tanah. Itu mirip dengan teknik perlindungan dao besar, tetapi efek pertahanannya jauh lebih lemah daripada teknik perlindungan dao besar. Peng. Tai Zhuang mengambil inisiatif untuk menyerang. Lengannya yang tebal menyerang dengan gila-gilaan. Kekuatannya luar biasa, dan dia maju selangkah demi selangkah. Saat kakinya naik dan turun, suara benturan keras terus terdengar. Pria muda itu sangat gesit dan menyerbu ke arah Tai Zhuang. Tangannya tampak sangat ringan, seperti sedang menganyam bunga. Peng-peng. Ajaibnya, serangan mengerikan Tai Zhuang langsung ditepis oleh pemuda itu seperti dia mendorong ribuan kati dengan sedikit usaha. Dengan baik. Sebuah telapak tangan mendarat di punggung Tai Zhuang. Dengan serangan telapak tangan yang ringan, Tai Zhuang langsung dikirim terbang. Keduanya tidak berada di level yang sama dan Tai Zhuang dikalahkan. Terima kasih telah membiarkanku menang. Pemuda itu menangkupkan kedua tangannya. Haiz, selalu seperti ini. Membosankan sekali. Itu benar, Sekte Tianyuan ini hanya bisa menggertak Sekte Xianyun dan datang ke sini untuk menemukan kepercayaan diri. Bahkan Luo Ge terkuat pun tidak bisa bertahan lebih dari tiga gerakan melawan pemuda berpakaian hitam itu. Tidak mungkin dia bisa bertarung. Dan gadis gemuk itu, dia sangat jelek dan suka menggoda. Menjijikan. Kudengar dia menggunakan teknik untuk membuat dua murid Sekte Xianyun pergi ke kamarnya. Mereka pergi ke sana. Itu benar, kudengar mereka tidak bisa turun dari tempat tidur hari ini. Apakah ada orang lain yang ingin berdebat? Setelah pemuda itu mengalahkan Tai Zhuang, dia tersenyum dan melihat sekeliling. Memadamkan. Wang Tong naik. Kincuan dan Wang Tong pernah bertarung sebelumnya dan dia berjalan di jalan yang sama dengan pemuda di atas panggung. Mereka berdua menggunakan teknik kecepatan dan gerakan hantu. Wang Tong naik dan mengeluarkan dua belati. Dia memegang satu di masing-masing tangan dan itu bersinar dengan cahaya dingin. Ekspresi pemuda itu berubah serius. Dia juga mengeluarkan pedang pendek. Memadamkan. Mereka berdua bergerak pada saat yang sama dan menyerang satu sama lain. Ding. Suara renyah terdengar. Keduanya tidak melepaskan Suanki mereka saat mereka bertarung. Pertempuran di antara mereka tidak membutuhkan pelepasan Suanki. Ini adalah pertarungan, kompetisi teknik gerakan, kecepatan, dan ranah keterampilan bela diri. Suara dentang bisa terdengar saat sosok itu saling bersilangan. Itu adalah pemandangan yang mempesona. Ini adalah tarian di ujung pisau. Jika seseorang ceroboh, mereka akan terbunuh dalam satu pukulan. Tentu saja, ini adalah pertarungan, tapi ada tingkat bahaya tertentu. Pada akhirnya, Wang Tong tetap kalah. Ia kalah dalam hal teknik gerakan. Teknik dan kekuatan gerakan pemuda itu sangat aneh. Pada saat ini, Leng King Sui naik. Pihak lain hanya satu orang, sedangkan Sekte Awan Abadi memiliki tiga orang. Ketika pemuda itu melihat Leng King Sui, matanya berbinar. Meskipun kecantikan yang dingin itu dingin, dia tetap cantik. Ketika dia memikirkan babi gemuk itu, dia bergidik. Saat Leng King Sui memasuki arena, dia segera mengaktifkan teknik pelindung Grid Dao. Kincuan telah memberinya metode kultivasi, dan dalam beberapa hari terakhir, dia telah berhasil memolah teknik Grid Dao pelindungnya sendiri. Es mendalam pelindung. Tubuhnya dikelilingi oleh pusaran es yang samar. Ketika Kincuan melihat ini, dia mengingat kembali adegan pertarungannya dengan Loge. Mempertahankan teknik Grid Dao yang melindungi membutuhkan konsumsi Suan Ki mereka sendiri. Namun, Awan Dewa Pelindung Kincuan tidak memiliki konsumsi apapun. Jika seseorang tidak dapat menembus Awan Dewa Pelindung Kincuan, seseorang tidak akan dapat menyakitinya bagaimanapun caranya. Dengan teknik pelindung Grid Dao, jika seorang seniman bela diri ingin menyakiti pihak lain, mereka harus menerobos perlindungan pihak lain. Sama seperti ketika Kincuan menyerang Loge, dia langsung melewati air emas pelindung pihak lain. Di hadapan kekuatan absolut, pertahanan atau perlindungan apapun tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Namun, jika kekuatan kedua belah pihak hampir sama, bahkan jika salah satu menerobos perlindungan pihak lain, kekuatannya akan berkurang lebih dari setengahnya. Oleh karena itu, teknik pelindung Grid Dao adalah dasar dari seniman bela diri setelah alam Martial Grandmaster. Leng King Sui memiliki teknik Grid Dao pelindungnya sendiri. Seseorang berseru. Tai Zhuang memandang Leng King Sui dengan iri. Jin Yan juga memiliki ekspresi yang aneh. Teknik pelindung Grid Dao sangat menarik bagi Martial Grandmaster. Mereka semua adalah murid nominal, tetapi sekarang Leng King Sui telah mempelajari teknik pelindung Grid Dao. Ekspresi pemuda itu berubah. Dia tidak memiliki teknik pelindung Grid Dao, dan dia berjalan di jalur teknik gerakan. Desir. Pedang pendek itu menembus profound ice pelindung Leng King Sui, tapi tidak bisa menembus. Dengan kata lain, dia tidak bisa menembus pertahanan Leng King Sui. Bagaimana dia bisa bertarung? Mungkinkah dia harus menghabiskan Suanki Leng King Sui ke titik di mana dia tidak dapat mendukung es yang dalam? Namun, konsumsi teknik pelindung Grid Dao tidak terlalu tinggi. Itu bisa dipertahankan untuk waktu yang lama. Selama ini, Leng King Sui bisa menyerang lawan tanpa menahan diri. Desir. Teknik pedang gunung es. Long Sui menari, Ki yang dalam dari es memuntahkan, dan aura dingin mengunci bagian depan. Di bawah selubung pedang panjang, aura dingin berkembang, menyebabkan kecepatan dan reaksi pemuda itu melambat dengan jelas. Saya mengaku kalah. Pemuda itu turun. Aku akan melakukannya. Wanita gendut itu meraung, tetapi tubuh gendutnya dengan cepat bergegas menuju panggung bela diri. Apakah kamu tahu apa yang paling aku benci? Wanita gemuk itu memandang Leng King Sui. Leng King Sui menatap wanita gendut itu, tetapi tidak berbicara. Aku benci wanita yang lebih cantik dariku. Kata wanita gemuk itu dengan sangat serius. Bukankah itu berarti kamu membenci semua wanita di dunia? Seseorang berteriak dari bawah. Siapa yang bilang begitu? Jika kamu punya nyali, keluarlah. Wanita gemuk itu meraung marah. Desir. Teknik grit dao pelindung wanita gemuk itu menyebabkan semua orang berkeringat dingin. Karena lingkaran benda putih itu, mereka tidak tahu apa itu, tapi mereka terlihat tidak nyaman. Tubuh berat pelindung. Apalagi, wanita gendut itu juga memiliki tubuh khusus, tubuh keserakahan. Di antara tubuh serupa, yang terbaik adalah tubuh taoti. Tubuh taoti adalah tubuh tingkat dewa, tetapi tubuh wanita gemuk itu hanyalah tubuh keserakahan, yang jauh lebih rendah dari tubuh taoti. Benar-benar ada segala macam hal aneh di dunia. Barang-barang pelindung biasanya berhubungan dengan tubuh sendiri. Awan ilahi pelindung kincuan terkait dengan tubuh tiran yang luar biasa. Air emas pelindung loge terkait dengan tubuh logam lima elemen miliknya. Leng Kingsway berkultivasi dalam teknik bela diri atribut es, dan tubuhnya termasuk dalam tubuh es air. Teknik grit dao pelindungnya adalah profound ice pelindung. Tubuh wanita gemuk itu adalah tubuh keserakahan, yang dapat menyerap energi makanan dan pil dengan lebih baik. Teknik grit dao pelindung memiliki fungsi yang sama, dan ada banyak bentuk yang dapat digunakan. Teknik grit dao pelindung tidak terlalu diperhitungkan. Meskipun mereka terlihat sedikit tidak nyaman, selama mereka cukup kuat, tidak ada yang peduli dengan wujud mereka. Kekuatan adalah cara raja. Ekspresi Leng Kingsway tenang saat dia menyerbu ke arah wanita gemuk itu. Wanita gendut itu membuang tubuh gemuknya dan menyerbu ke arah Leng Kingsway. Membelanjakan. Pedang panjang Leng Kingsway menembus tubuh pelindung yang berat seperti menusuk kapas. Fleksibilitasnya terlalu menakutkan. Hong. Wanita gemuk itu bahkan tidak melihat pedang Leng Kingsway, seolah dia tahu itu tidak akan mempengaruhi dirinya sama sekali. Dia mengulurkan tangannya yang gemuk seperti kipas ke arah Leng Kingsway. Leng Kingsway terkejut, dan dia dengan cepat mencabut pedangnya. Tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa mencabut pedangnya. Dia tidak ingin meninggalkan pedangnya, dan dengan keraguan itu, dia langsung terkena telapak tangan wanita gendut itu. Peng. Sosok Leng Kingsway dikirim terbang, dan wajahnya pucat. Tidak perlu melanjutkan pertempuran. Leng Kingsway kalah. Bab 87. Leng Kingsway kalah. Perbedaan kekuatan juga karena teknik pelindung griddao. Teknik pelindung griddao terkait dengan kekuatan dan fisik seseorang. Semakin kuat kekuatan dan fisik seseorang, semakin kuat pula teknik pelindung griddao. Kekuatan Leng Kingsway lebih rendah dari gadis gendut ini, dan fisiknya juga lebih rendah, jadi wajar baginya untuk kalah. Leng Kingsway tidak terlalu kecewa. Aku akan bertarung denganmu. Loge langsung melompat ke panggung bela diri. Kamu telah mengalahkanku, aku tidak mau repot-repot bertarung denganmu. Aku ingin bertarung dengan Kincuan, cuan-cuan kecil, ayo. Gadis gendut itu memutar pinggangnya yang setebal dua pria dewasa dan berkata dengan suara lembut. Wah. Beberapa orang tidak bisa menahan muntah. Siapa yang muntah, berdiri untukku. Gadis gemuk itu sangat marah. Dia pergi terlalu jauh. Pria yang muntah itu segera menyelinap pergi. Loge berdiri di atas panggung, tubuhnya gemetar, dan dia bahkan tidak berani menatap lurus ke arah gadis gendut itu. Apakah aku sangat menjijikkan? Wanita itu tiba-tiba menatap Loge. Loge mengutuk dalam hatinya. Aku hanya berdebat denganmu. Penampilan Anda tidak layak untuk dibicarakan. Tidak salah kalau kamu jelek, tapi kamu harus lebih normal. Memang benar orang jelek menyebabkan lebih banyak masalah. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Sepertinya Anda juga berpikir bahwa saya sangat menjijikan. Menarik, saya menyukainya. Karena Anda merasa jijik, saya akan membiarkan Anda merasakannya. Gadis gemuk itu tertawa. Kincuan tidak menyangka seorang wanita akan tertawa seperti itu, meskipun dia terlihat tidak berbeda dengan pria. Fisik rakus, mungkin tidak hanya rakus akan makanan, tetapi juga rakus secara fisiologis. Pria yang disukainya, jika dia tidak cukup kuat, akan menderita. Suara mendesing. Penghalang pelindung putih wanita gemuk itu melonjak ke arah Loge seperti gelombang pasang. Ekspresi Loge berubah, dan dia segera menggunakan air emas pelindungnya. Seperti riak air keemasan, pedang di tangannya dengan cepat menebas tiga kali. Tiga ki pedang emas tiba satu demi satu. Huff, bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Wanita gemuk itu tidak mengelak. Lengan tebal keluar dari baju besi dan meraih pedang Loge dengan tangan kosong. Lengannya setebal ular piton, dan itu melilit pedang Loge dalam sekejap. Loge terkejut. Wanita gemuk ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Memadamkan. Wanita gemuk itu langsung meraih Loge dengan tangannya dan menariknya ke dalam baju besinya. Dua lengan tebal wanita gemuk itu seperti dua ular raksasa, melingkari tubuh Loge. Tiba-tiba, itu menjadi sangat sunyi. Tubuh kecil Loge tenggelam ke dalam daging wanita gemuk itu. Saat ini, nafsu makan Loge melonjak, tapi sayangnya, mulut dan hidungnya tersumbat oleh lemak, jadi dia tidak bisa muntah meski dia mau. Kemudian, di bawah tatapan heran semua orang, Loge berguling-guling di tanah dengan luocuan di lengannya seperti labu. Ketika dia berdiri lagi, Loge berlumuran tanah, memar di sekujur tubuhnya, dan banyak benjolan di kepalanya. Pada akhirnya, para tetua dari kedua belah pihak tidak tahan lagi untuk menonton dan langsung mengumumkan kemenangan wanita gendut itu. Saat ini, Loge merasa ingin mati. Ekspresi pemimpin sekte pemetikan bintang juga jelek. Sebenarnya, para tetua sekte Heavenly Yuan juga tidak enak badan. Wanita gemuk itu sangat kuat, tapi dia tidak bisa mewakili citra sekte surgawi Yuan. Sama seperti ini, bahkan jika dia menang, tidak ada kemuliaan. Anda benar-benar tidak dapat memiliki kue dan memakannya juga. Penatua sekte Heavenly Yuan Chen Hong memandang pemimpin sekte pemetikan bintang. Ada jejak senyum di matanya, tetapi juga jejak kegilaan. Cuan-cuan kecil, giliranmu. Aku akan sangat lembut padamu. Wanita gemuk itu memandang kincuan. Bibir kincuan bergetar. Leng Kingsui, yang berada di samping, benar-benar mengungkapkan sedikit senyuman ketika dia melihat ini. Pemimpin sekte pemetikan bintang, Cusi, dan King Zhu memandang kincuan. Kincuan adalah harapan sekte awan abadi. Jika dia kalah, maka sekte awan abadi tidak akan memiliki siapapun untuk dikirim. Itu akan menjadi kekalahan yang menyedihkan, dan pihak lain masih memiliki dua murid jenius yang lebih kuat yang belum bertarung. Kincuan naik ke atas panggung tanpa daya. Sangat tampan, aku menyukaimu. Mengapa kita tidak berhenti bersaing dan menikah denganku? Aku hanya akan baik padamu, kata wanita gendut itu dengan malu-malu. Saat wanita gendut itu berbicara, bahkan kincuan tidak bisa merasakan pikirannya yang sebenarnya. Dia tampaknya telah kehilangan akal sehatnya, dan juga tampaknya menjadi orang gila. Ada pepatah yang mengatakan bahwa semakin berbakat, semakin tidak normal mereka. Kincuan juga tidak tahu apakah dia melakukan ini dengan sengaja, atau apakah ini dia yang sebenarnya. Ada banyak orang di dunia, dan ada banyak jenis orang. Itu tidak aneh sama sekali. Aku punya seorang wanita, kata kincuan lembut. Kalimat ini membuat banyak orang penasaran. Apakah kalian berpikir bahwa wanita itu adalah iblis utara yao-yao? Itu mungkin, tapi aku merasa itu mungkin Leng King Sui. Frost Sabertutet Tiger milik Leng King Sui dijinakkan oleh kincuan. Aku juga mendengarnya. Kudengar Leng King Sui tidak sedingin dan sombong terhadap kincuan. Aku sangat iri. Keindahan dingin semacam itu ada di bawah selimut yang sama, wajahnya yang beku mencair, dan kecantikannya mekar untukmu sendirian. Memikirkannya saja membuatku bersemangat. Kamu gila. Kamu hanya bisa memikirkannya di sini. Ya, biarkan aku memikirkannya. Apakah kamu tidak memikirkannya juga? Orang dari sebelumnya balas. Saya tidak berani memikirkannya. Memikirkannya saja sudah membuat saya bersemangat. Saya tidak sabar untuk menggantikan kincuan. Kincuan dan King Sui tidak mengatakan apa-apa. Pemimpin sekte pemetikan bintang juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, ada perasaan yang tak terlukiskan di hatinya. Lagi pula, banyak hal telah terjadi antara dia dan kincuan. Selain langkah terakhir, mereka praktis telah melakukan segalanya. Bagi seorang wanita seperti dia, ini tidak ada bedanya dengan mengambil langkah terakhir. Kamu punya wanita. Apakah dia secantik aku? Saya tidak peduli jika Anda memiliki wanita lain. Selama kamu mencintaiku, aku akan menerimanya. Wanita gendut itu memandang kincuan dengan emosional. Kincuan mengeluarkan pedang panjangnya dan mengusap kepalanya. Silakan. Cuan-cuan kecil, bisakah kamu menumpangkan tanganmu padaku? Wanita gemuk itu bertanya dengan sedih. Pada saat ini, kincuan telah mengalaminya secara langsung. Kata-kata benar-benar bisa membuat seseorang gila, atau bahkan menyebabkannya hancur. Dia hampir memilih mengaku kalah dan tidak mau berperang lagi. Namun, matanya secara tidak sengaja melihat pemimpin sekte pemetikan bintang dan King Su. Pemimpin sekte pemetikan bintang terutama memiliki senyum tipis di matanya. Kincuan bergegas menuju wanita gemuk itu. Awan Dewa Pelindung. Istirahat untukku. Dia tidak ingin terjerat dengan wanita gemuk ini. Dengan satu gerakan, Golden Point Swat menghantam armor pelindung wanita gemuk itu dengan momentum yang luar biasa dan kebenaran yang luar biasa. Bisa. Seolah-olah sebuah balon meledak, tubuh besar wanita gemuk itu terhuyung ke belakang, wajahnya pucat. Satu gerakan. Dia telah mengalahkan wanita gemuk itu dengan satu gerakan. Lingkungannya sunyi senyap. Semua orang telah menyaksikan kekuatan wanita gemuk tadi. Bahkan Marsial Grandmaster tingkat pertama seperti loge tidak bisa bertahan lebih dari tiga langkah melawannya. Tapi sekarang, wanita gemuk ini telah dikalahkan oleh Kincuan dengan satu gerakan. Apa kekuatan Kincuan? Senyum segera muncul di wajah wanita gemuk itu. Bung, kamu sangat kuat. Aku suka laki-laki yang kuat, dan aku suka ditaklukkan. Maukah kamu menaklukkanku? Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Dia merasa tidak berdaya. Bukan masalah besar untuk menjadi jelek. Ada banyak orang jelek, dan orang jelek juga bisa sangat memesona. Tapi wanita gemuk ini narsis, egois, dan pandangannya berbeda dengan orang biasa. Ketika dia bertemu pria yang disukainya, dia akan menggunakan keuntungan untuk merayunya. Dia bahkan akan menggunakan kekerasan dan memaksanya masuk ke kamarnya. Bab 88. Kincuan menang. Dia menang dengan satu gerakan. Hanya setelah beberapa lama kerumunan meledak menjadi gempar. Satu gerakan, satu lagi. Kincuan sangat kuat. Aku menyukaimu. Aku ingin menikah denganmu. Seorang gadis yang jauh lebih kuat dari gadis gendut itu berteriak. Dia mungkin telah diprovokasi oleh gadis gendut itu sebelumnya, tapi sekarang dia mulai mengaku dengan berani. Lagi pula, dia jauh lebih tampan daripada gadis gendut itu. Apakah kamu layak menjadi seorang jenius seperti Kincuan? Dan seorang remaja berkata dengan jijik. Apa hubungannya denganmu? Lihat dirimu, kau bahkan tidak layak menjilati jari kakiku. Satu langkah Kincuan mengejutkan semua orang dari sekte Tianyuan, termasuk tiga tetua. Mereka tahu seberapa kuat gadis gendut itu. Kalahkan dia dengan satu gerakan. Siapa di generasi muda yang bisa melakukan itu? Memadamkan. Pemuda berjubah hitam itu tiba-tiba membuka matanya, menatap Kincuan yang berada di panggung bela diri. Pada saat ini, niat pertempuran yang mencengangkan muncul darinya. Api kecil, cobalah yang terbaik untuk bertahan. Biarkan dia menggunakan gerakan sebanyak mungkin. Kata remaja baju hitam itu. Oke, kakak senior kamu gugup. Remaja pemalu itu tersenyum. Remaja baju hitam itu tidak mengatakan apa-apa. Pemuda pemalu berjalan ke panggung bela diri. Kakak senior, saya harap Anda akan menunjukkan belas kasihan. Kincuan tertawa. Pemuda pemalu ini terlalu pandai menipu orang. Dia terlihat seperti anak kecil dan seharusnya seumuran dengan Kincuan. Namun, dia tampaknya tidak berkembang dengan baik dan terlihat seperti anak berusia 13 atau 14 tahun. Memadamkan. Remaja itu mengeluarkan dua cakar besi putih perak dan memakainya. Tubuhnya dikelilingi oleh bayangan samar. Kincuan melihat dan melihat bahwa teknik dao pelindung remaja itu adalah bayangan rubah raksasa. Bayangan rubah pelindung. Efek dasar dari teknik pelindung dao adalah sama, yaitu melindungi tubuh. Tidak peduli apa penampilannya, efeknya sama. Kakak senior, tolong. Setelah remaja itu mengatakan itu, dia berlari menuju Kincuan. Langkah bayangan rubah. Tubuhnya seperti rubah raksasa, dengan gesit melompat ke depan. Cakar besi di tangannya bersinar dengan cahaya putih keperakan. Saat dia berlari, dia meninggalkan serangkaian bayangan. Kecepatan yang mengerikan. Pantas saja Kincuan merasa pemuda ini lebih kuat dari gadis gendut itu. Dia memang jauh lebih kuat dari gadis gemuk itu. Kalau tidak, dia tidak akan menonjol saat ini. Tahap pertama dari dunia Marsial Dao Great Grandmaster. Tidak ada banyak perbedaan antara alam di bawah tahap ketiga dari alam Marsial Dao Grandmaster. Yang penting adalah kemampuan bertarung, teknik kultivasi, teknik bela diri, dan fondasi seseorang. Desir-desir-desir. Cakar besi yang terbuat dari bahan khusus berwarna putih keperakan menciptakan bayangan yang menyelimuti Kincuan. Kelopak menghujani dari langit. Desir-desir. Bayangan cakar besi membentuk pola aneh yang terlihat seperti bunga prem, tapi juga seperti tanda yang aneh. Itu memberikan kekuatan yang tak terlukiskan yang aneh dan tajam. Mata ilahi emas. Kincuan segera melihat kekurangan dalam serangan ini. Pemuda ini benar-benar menggunakan Fox Shadow Chumstrike. Serangan ini tidak hanya membingungkan, tetapi juga brutal. Sampai jumpa. Hmm. Kincuan dengan cepat menebas dua kali, secara akurat mengenai dua cakar besi asli. Kincuan terkejut saat mengetahui bahwa pemuda ini benar-benar mengambil dua pedangnya. Meskipun dia terus-menerus didorong mundur, gerak kaki dan cakar besinya telah menghilangkan sebagian besar kekuatannya. Hati pemuda pemalu itu bergetar. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Jika bukan karena senjata dan gerak kakinya, dia akan terluka oleh serangan ini. Teknik gerakan pemuda itu menjadi semakin hantu, dan sudut serangannya rumit dan kejam. Serangan semacam ini membuat banyak orang tercengang, karena penampilan ini terlalu menipu. Pedang Kincuan fleksibel. Tidak peduli bagaimana pemuda itu menyerang, dia dapat dengan akurat memblokirnya dan menerbangkan pemuda itu. Pada saat yang sama, dia terus menggunakan Golden Divine Eyes untuk melihat sosok pemuda itu. Pemuda itu harus memiliki teknik kultivasi khusus, dan teknik dao pelindungnya juga mewarisi kemampuan teknik kultivasi. Ini berfokus pada kecepatan dan serangan kejam. Mengandalkan kecepatan hantu dan serangan tajamnya, dia memang mampu berdiri di atas. Sayangnya, masih ada jarak antara dia dan Kincuan. Serangan pedang terus-menerus menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Setiap kali pemuda itu dikirim terbang, Kincuan akan mengikuti seperti bayangan dan tiba seketika. Kecepatan crossing wall step membuatnya memiliki keunggulan kecepatan. Pria muda itu dikirim terbang keluar dari peron oleh Kincuan. Kincuan menang. Kali ini kerumunan masih sangat sepi, tapi sepertinya tidak ada yang terkejut. Hasil ini diharapkan oleh semua orang. Pria muda berbaju hitam adalah yang terakhir berjalan ke peron. Dia berpakaian hitam, dan selain wajahnya, dia bahkan tidak menunjukkan tangannya. Kincuan, kamu kuat, tapi kamu bukan tandinganku. Pria muda itu berkata dengan percaya diri. Kincuan memandangnya, bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencoba? Oke, aku harap kamu tidak mengecewakanku. Pria muda itu mengungkapkan senyum dingin. Awan hitam pelindung. Memadamkan. Sosok pemuda itu menghilang. Pada saat itu, Kincuan sepertinya mengerti mengapa pemuda itu mengenakan pakaian hitam. Sekarang, pemuda itu bersembunyi di awan hitam pelindung. Memadamkan. Dua lampu hitam pekat ditembakkan dari awan hitam dan langsung menyelimuti Kincuan. Ini. Sepasang mata. Kincuan merasa tubuhnya seperti berada di rawa. Ini adalah teknik mata. Kincuan menatap sepasang mata hitam pekat di dalam awan gelap dengan takjub. Ada jejak kekuatan misterius yang terkandung di dalamnya. Huh. Awan hitam bergerak dan menyerbu ke arah Kincuan seperti awan gelap yang menutupi matahari. Kincuan merasa seperti berada di rawa. Kakinya sangat berat sehingga dia tidak bisa mengangkatnya. Ini mengejutkannya. Teknik mata ini sangat menakutkan. Pucat. Kincuan menebas dengan pedangnya dan beradu keras dengan senjata lawan. Eh. Orang ini sangat kuat dan seharusnya berada di level kedua alam Grandmaster. Awan hitam berputar dengan gesit dan menemukan titik buta di tubuh Kincuan untuk menyerang. Energi pedang hitam pekat menghujani. Kaki Kincuan merosot. Gunung tak tergoyahkan. Ini adalah pemahaman Kincuan tentang gunung tak tergoyahkan. Auranya tertahan. Tidak peduli bagaimana pemuda itu menyerang, Kincuan dapat menghadapinya dengan mudah. Pemuda berpakaian hitam itu tidak panik. Persis seperti itu, pertempuran berlanjut selama 15 menit sebelum pemuda berpakaian hitam itu berhenti. Dia tidak pernah berpikir bahwa Kincuan akan dapat memblokir semua serangannya hanya dengan berdiri di sana. Pemahaman Kincuan tentang gunung tak tergoyahkan semakin dalam. Pertempuran ini memberi banyak manfaat bagi Kincuan. Memadamkan. Dua lampu dingin hitam pekat ditembakkan dari awan hitam lagi. Teknik mata lagi. Kincuan merasakan lautan kesadarannya menjadi hitam. Dia tiba-tiba menyadari bahwa tempat itu telah berubah. Ini adalah hutan belantara yang luas tanpa akhir yang terlihat. Tanah ditutupi dengan rumput. Langit tampak sangat rendah, sangat rendah sehingga membuat orang merasa tertekan. Yang paling membingungkan Kincuan adalah bahwa awan di langit semuanya berwarna merah darah. Mengaum. Raungan binatang buas bergema. Suara itu mengguncang gunung dan sungai. Kincuan mendonga dan melihat binatang merah darah raksasa di langit. Tubuhnya seperti ular sanca dan panjangnya ratusan meter. Ia memiliki dua tanduk di kepalanya dan mahkota berwarna merah darah. Itu setebal bangunan. Ini adalah kaisar ular. Bab 89. Energi spiritual Kincuan sangat kuat. Dia tidak panik karena dia yakin semua yang ada di depannya palsu. Dia masih ingat bahwa dia masih bertarung dengan pemuda berpakaian hitam di panggung bela diri. Apakah ini teknik mata? Itu harus menjadi ilusi yang diciptakan olehnya. Ilusi tidak dapat membunuh orang secara langsung, tetapi mereka dapat menghabiskan kekuatan spiritual target. Kehidupan seseorang terutama tentang kekuatan spiritual, dan kekuatan spiritual adalah yang paling penting. Kekuatan spiritual adalah fondasi seseorang, dan tidak ada satupun yang bisa hilang. Jika energi spiritual seseorang terlalu rendah, mereka akan mengalami koma. Pada saat itu, tidak perlu bertarung. Jika itu adalah pertempuran yang sebenarnya, konsekuensinya akan lebih serius. Mata Dewa Emas Memadamkan Cahaya kemasan terang melintas di mata Kincuan. Titik-titik emas seperti jarum sangat terang dan gemilang. Ia, itu masih binatang iblis berwarna merah darah. Namun, Kincuan dapat melihat bahwa ini adalah binatang iblis yang dipadatkan oleh kekuatan mental pemuda itu. Kekuatannya tidak terlalu menakutkan, tapi aura dan penampilannya sangat mengejutkan. Terlebih lagi, ini adalah ilusinya, jadi ini terutama merupakan kompetisi kekuatan mental. Mengaum Tidak ada gunanya membuang-buang waktu seperti ini. Raja Ular yang berwarna darah bergerak. Itu berubah menjadi semburan berwarna darah dan hancur menuju Kincuan. Tubuhnya yang besar seperti naga, dan ia menyerbu dengan niat membunuh yang tajam. Pedang titik emas Kincuan tiba-tiba menyerang. Dengan baik. Itu memukul, tetapi tampaknya berbeda. Mengapa kekuatan pedang ini jauh lebih lemah? Bang! Raja Ular menabrak awan Dewa Kincuan. Itu tidak menembus God Cloud-nya. Ini tidak mengejutkan, tetapi pikirannya terkejut. Apakah ini energi spiritual dari teknik mata? Ini terutama menyerang energi spiritual. Pantas saja pedang tadi tidak cukup kuat. Ini adalah pertempuran energi spiritual. Serangan normal juga mengandung energi spiritual seseorang, jadi serangan biasa pun akan mengandung energi spiritual dalam jumlah tertentu. Namun, mengolah energi spiritual sendirian atau berspesialisasi dalam teknik budidaya energi spiritual dan teknik bela diri berbeda. Pada tahap awal, pada dasarnya tidak ada cara untuk menghadapi seseorang yang ahli dalam energi spiritual. Namun, pada tahap selanjutnya, prajurit yang kuat akan memiliki kemampuan unik mereka sendiri yang menargetkan energi spiritual, seperti teknik kultivasi, teknik bela diri, atau bahkan harta karun. Oleh karena itu, energi spiritual tidak maha kuasa. Selain itu, persyaratan untuk kekuatan Dewa terlalu tinggi, sehingga lebih sedikit lagi yang bisa mencapai puncak. Bang! 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 Kincuan terus-menerus diserang. Ini bukan cara untuk melanjutkan. Dia tidak panik. Selama dia ingin keluar, ilusi ini tidak akan menjebaknya terlalu lama. Dia sedang berpikir tentang bagaimana melakukan serangan balik, seperti menebang imperial senake ini. Tiba-tiba, mata Kincuan berbinar. Bagaimana dia bisa lupa bahwa dia memiliki kemampuan serangan psikis? Saber ilahi emas. Kincuan tetap diam seperti gunung. Cahaya kemasan seperti jarum melintas di matanya dan sebuah pisau emas kecil terbentuk. Dia menebas royal senake yang menyerangnya lagi. Ledakan. Kincuan terkejut. Golden Divine Saber sangat kecil, tetapi imperial senake sangat besar. Namun, imperial senake yang besar itu seperti tong mesiu, sedangkan Golden Divine Sabre seperti percikan api yang meledak. Ilusi menghilang, dan pemuda berpakaian hitam muncul dari awan gelap. Dia putus asa dan diambang kehancuran. Jelas, tidak perlu melawan pertempuran ini. Pemuda berpakaian hitam telah kalah. Kincuan masih mengingat serangan sebelumnya. Apakah pedang dewa emas begitu kuat? Atau apakah energi spiritual pemuda berpakaian hitam ini terlalu lemah? Kincuan menang. Seluruh tempat sunyi, terutama sekte surga Yuan. Sepertinya mereka tidak bisa menerima kenyataan ini. Di masa lalu, gadis gendut itu sendiri bisa mengalahkan semua murid jenius dari sekte awan abadi. Wow, Kincuan menang. Sekte awan abadi kita menang. Sekte Yuan surga selalu membawa orang untuk mempermalukan kita. Sekarang, kita dipermalukan. Aku ingin tahu apakah mereka akan datang untuk bertanding lagi di masa depan. Sekte awan abadi kita bisa berdebat dengan sekte Yuan surga. Tidak perlu bagi mereka untuk datang. Spar berakhir. Orang-orang dari heaven Yuan sekte meninggalkan panggung bela diri dengan sedih. Mereka tidak lagi memiliki rasa superioritas. Murid-murid yang dikalahkan oleh Kincuan ini adalah masa depan sekte Yuan surga. Mereka adalah pilar sekte. Kincuan berjalan menuruni panggung bela diri. Banyak orang memandangnya dengan kagum dan iri. Bahkan ada banyak murid perempuan yang memandangnya dengan tergila-gila. Pemimpin sekte pemetikan bintang tersenyum dan berjalan ke bawah. Semakin dia memandang Kincuan, semakin dia menyukainya. Mungkin benar apa yang dikatakannya. Aku akan menerima semua muridmu. Aku akan menerima semuanya untukmu. Kata-kata Kincuan terdengar di telinganya. Ada suara lain. Itulah yang dikatakan Chusi dan Kingsu. Mungkin dia tidak perlu bergantung pada orang lain. Dia bisa melakukannya sendiri. Tetapi dia tahu bahwa tidak mungkin untuk tidak bergantung pada orang lain. Dia memiliki setan di dalam hatinya, dan kultifasinya stagnan. Tidak mungkin mengandalkan dirinya sendiri. Kincuan pergi dengan pemimpin sekte pemetik bintang dan Chusi dan Kingsu, menuju istana Zongtian. Kamu juga tahu teknik bela diri kekuatan mental. Pemimpin sekte pemetikan bintang memandang Kincuan. Saya belajar teknik kecil secara tidak sengaja. Siapa yang tahu bahwa pria dari sekte Yuan Surga terlalu lemah. Dia masih berani menggunakan kekuatan mental untuk bertindak seperti seorang bangsawan. Sekarang, dia adalah cucunya, kata Kincuan dengan malu. Pemimpin sekte-sekte pemetikan bintang tidak bisa menahan tawa. Dia senang melihat Kincuan bertindak seperti ini ketika dia mendapatkan akhir yang lebih baik dari kesepakatan itu. Chusi dan Kingsu melihat saudari ini beberapa kali. Kapan dia tertawa begitu bahagia? Juga, cara dia memandang Kincuan sedikit berbeda. Sayangnya, dia tidak memiliki pengalaman dan tidak bisa memastikan. Di malam hari, Kincuan membuka matanya dan melihat keluar. Saat itu sudah tengah malam. Dia berdiri untuk membuka pintu dan melihat keluar. Ada seorang pria parubaya berbaju putih berdiri di sana. Dia adalah sesepuh termuda dari sekte Skei Yuan. Penatua Chen Hong. Mengapa kamu menyelinap ke tempatku di tengah malam? Kincuan mengerutkan kening. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Ini menyangkut masa depanmu. Apakah kamu tertarik? Chen Hong tersenyum dan berkata. Tidak. Jangan tolak aku dulu. Apakah kamu tahu tentang sekte Jiuling? Chen Hong tersenyum dan berkata. Sekte Jiuling. Kincuan belum pernah mendengarnya. Ada sepuluh kabupaten di dinasti Fengyang. Setiap kabupaten memiliki sekte besar. Misalnya, sekte Xianyun dan sekte Surga Yuan. Sebenarnya, semua sekte ini adalah cabang dari sekte Jiuling. Chen Hong memandang Kincuan dan berkata. Kali ini, Kincuan tertegun. Dia mengira bahwa sekte Xianyun memiliki pendukung. Jadi itu adalah sekte Jiuling. Sepertinya sekte Jiuling adalah sekte besar di belakang dinasti Fengyang. Kincuan tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap Chen Hong. Apakah kamu ingin pergi ke sekte Jiuling? Ada lebih banyak jenius luar biasa di sana. Ada teknik bela diri dan teknik kultivasi yang lebih baik di sana. Ada lebih banyak ramuan di sana. Tempat itu memungkinkanmu untuk melampaui level Grandmaster. Lanjut Chen Hong. Apa yang ingin kamu katakan? Katakan saja. Kincuan berkata dengan lugas. Aku bisa membiarkanmu pergi ke sekte Jiuling. Tetapi kamu harus berjanji padaku sesuatu. Kata Chen Hong dengan serius. Apa itu? Bergabunglah dengan sekte saya dan jadilah murid saya. Kincuan menggelengkan kepalanya. Sekte Jiuling hanya dibuka setiap lima tahun sekali. Setiap sekte di sepuluh kabupaten hanya memiliki satu atau dua tempat. Aku bisa memberimu satu tempat, kata Chen Hong. Aku juga akan mendapat tempat di sekte Xianyun, kata Kincuan. Sekte Xianyun tidak punya tempat. Chen Hong memandang Kincuan dan berkata dengan tenang. Tidak ada tempat. Bukankah mereka semua memiliki satu atau dua titik? Kincuan tidak mengerti. Bab 90 Mendengar kata-kata Chen Hong, dia memikirkan keinginan pemimpin sekte itu. Dia selalu mencari murid dengan bakat luar biasa. Mungkinkah terkait dengan ini? Sekte Awan Abadi tidak memiliki tempat. Apa alasannya? Sekte Awan Abadi dan Sekte Yuan Surgawi sama-sama cabang dari Sekte Jiuling. Satu atau dua tempat setiap lima tahun sangat berharga. Secara alami, mereka diberikan kepada murid-murid dari pemimpin sekte atau tetua. Seniman bela diri memperhatikan hubungan antara tuan dan murid. Seorang master untuk sehari adalah master seumur hidup. Tuan itu seperti seorang ayah dan memperlakukan tuannya seperti seorang ayah. Mereka yang mengkhianati tuannya dan membunuh tuannya tidak akan ditoleransi oleh dunia. Karena itu, mereka semua ingin memberikan tempat mereka kepada murid-murid mereka. Kincuan masih menggelengkan kepalanya, masalah ini tidak bisa dinegosiasikan. Bahkan jika aku tidak pergi ke Sekte Jiuling. Mengapa? Apakah itu layak untuk masa depan seni bela diri Anda sendiri? Saya sangat tulus, kata Chen Hong, tidak mau menyerah. Kincuan masih menggelengkan kepalanya. Saya harap Anda akan mempertimbangkannya dengan hati-hati. Memasuki Sekte Jiuling dapat dikatakan sebagai kebangkitan yang meroket. Dengan kemampuan Anda, Anda pasti akan bersinar di masa depan. Apakah Anda benar-benar berniat untuk tinggal di Sekte Awan Abadi selamanya? Kincuan secara alami tidak akan tinggal di Sekte Awan Abadi selamanya, tapi dia pasti tidak akan menjadi murid Chen Hong. Dia tidak layak. Chen Hong pergi. Kincuan menggelengkan kepalanya. Tepat ketika dia akan pergi, dia berhenti. Ada sosok cantik berdiri tidak jauh dari sana. Pemimpin Sekte Pemetik Bintang. Hati Kincuan menghangat. Dia tahu dia ada di sini karena dia takut Chen Hong akan melakukan sesuatu padanya. Dia berjalan langsung. Tuan, kenapa kamu tidak istirahat? Sudah larut. Kincuan tersenyum dan berjalan ke sisinya. Aku tidak bisa tidur, jadi aku keluar untuk jalan-jalan. Kenapa kamu juga belum tidur? Nada suaranya tenang. Terima kasih, Guru. Saya baik-baik saja. Kincuan tersenyum. Sebenarnya, bagus bagimu untuk mengganti Tuanmu. Tapi Chen Hong bukanlah pilihan yang baik. Kata pemimpin Sekte Pemetik Bintang. Tuan bukanlah seseorang yang bisa kamu miliki dengan santai. Kincuan menggelengkan kepalanya. Hidup terkadang bisa sangat misterius. Sama seperti kamu dan aku. Kamu adalah muridku. Apakah ini takdir? Kata pemimpin Sekte Pemetikan Bintang sambil berjalan ke depan. Buddha berkata bahwa segala sesuatu memiliki sebab dan akibat. Penyebab yang ditaburkan di kehidupan lampau seseorang akan menghasilkan buah di kehidupan ini. Kata, takdir, adalah yang paling misterius. Ketika seseorang bertemu dengan takdir, seseorang pergi, dan takdirnya berakhir. Kincuan tersenyum. Anak kecil itu adalah seorang filsuf, canda pemimpin Sekte Pemetikan Bintang. Tuan, mengapa Sekte Jiuling membatalkan kuota Sekte Sianyun? Kincuan bertanya dengan lembut. Tubuh pemimpin Sekte Pemetikan Bintang bergetar sedikit saat rasa dingin yang intens muncul di dalam dirinya. Seolah-olah dia bisa meledak kapan saja, tapi dia perlahan menekannya pada akhirnya. Awalnya, ada beberapa hal yang aku tidak rencanakan untuk memberitahumu, karena itu akan sia-sia bahkan jika aku memberitahumu. Itu hanya akan menambah kekhawatiranmu. Katakan saja. Dengan begitu, kamu bisa sedikit rileks. Muridmu akan berbagi bebanmu. Aku berkata bahwa aku akan mengambil alis segalanya darimu. Ini juga karma, kata Kincuan dengan senyum tipis. Pemimpin Sekte Pemetikan Bintang memandang senyum percaya diri dan cerah Kincuan. Itu dipenuhi dengan semangat. Itu tidak mendominasi, tapi ada harapan. Itu memberi seseorang perasaan matahari terbit. Dia benar-benar berbeda dari yang lain. Meskipun dia baru berusia 17 tahun, dia memberikan perasaan yang sangat dewasa. Dia tenang dan percaya diri. Selain itu, dia memiliki watak yang baik dan sangat menyenangkan. Kamu benar-benar ingin tahu. Pemimpin Sekte Pemetikan Bintang memikirkannya dan berkata. Ya, aku ingin membantumu. Aku sangat senang bisa membantumu, kata Kincuan. Hati pemimpin Sekte Pemetikan Bintang menghangat. Tiba-tiba, dia merasa senang memiliki seorang pria muda di sampingnya mengucapkan kata-kata seperti itu. Itu memberinya kepercayaan diri. Ayo masuk dan bicara. Aku menyeduh anggur sendiri. Rasanya lumayan enak. Dapat menypercantik dan menutrisi kulit seseorang, kata Kincuan. Jantung pemimpin Sekte Pemetikan Bintang berdetak kencang. Sebelumnya, mereka minum anggur terlebih dahulu dan kemudian memakan buah naga yinyang. Oleh karena itu, setiap kali dia bersama Kincuan, dia akan sangat peka terhadap kata, minum. Lagi pula, apa yang terjadi sebelumnya terlalu mendadak. Itu adalah sesuatu yang dia tidak akan pernah bisa lupakan selama sisa hidupnya. Kadang-kadang, hal-hal seperti itu. Juga karena kejadian itu, dia menyadari bahwa Kincuan muncul di benaknya untuk jangka waktu yang lebih lama dan lebih sering. Keduanya memasuki halaman Kincuan dan berjalan ke ruang tamu. Kincuan mengeluarkan sebotol kecil anggur dan dengan cepat memasak beberapa hidangan. Hari sudah larut malam. Keterampilan kuliner Kincuan jauh lebih baik daripada para koki itu. Selain itu, dia sedang memasak masakan obat yang paling dia kuasai. Kincuan. Ya, Kincuan mengangkat kepalanya dan menatap Zai Xing. Saya adalah murid yang ditinggalkan dari Sekte Jiuling. Zai Xing minum secangkir anggur setelah mengatakan itu. Ya enak banget. Benarkah bisa menypercantik dan menutrisi kulit? Tanya Zai Xing. Ya, bisa. Apalagi kamu tidak akan mabuk, kata Kincuan. Saat dia mengatakan itu, Kincuan sedang memikirkan apa yang dikatakan wanita itu sebelumnya. Murid yang ditinggalkan, seorang murid yang ditinggalkan dari Sekte Jiuling. Dia memang bakat yang hebat dan masih muda. Tapi mengapa dia menjadi murid yang ditinggalkan dan mengapa dia datang ke Sekte Awan Abadi untuk menjadi pemimpin Sekte? Kincuan tidak bertanya. Sebaliknya, dia menuangkan anggur untuknya dan mengambil makanan untuknya. Saya pernah menjadi murid teratas dari Sekte Jiuling. Tuan saya adalah pemimpin Sekte dari Sekte Jiuling. Dia berharap saya bisa menikah dengan putranya, tetapi saya tidak mau. Putranya adalah saudara bela diri senior saya. Dia sekarang adalah penatua dari Sekte Jiuling dan sangat kuat. Tapi saya tahu karakternya dan saya tidak menyukainya. Guru memperlakukan saya dengan sangat baik. Saya tidak mau, dan dia juga tidak memaksa saya. Tapi ada satu waktu ketika senior Marsial Broter membius saya dan ingin mempermalukan saya. Saya melawan dan tanpa sengaja melukainya, menyebabkan dia menjadi tidak bisa. Keringat bercucuran di kepala Kincuan. Bagi seorang pria, selama dia masih hidup, lebih baik dia terluka. Guru sangat marah. Meskipun saya tidak melakukannya dengan sengaja, itu adalah kebenaran. Setelah kakak bela diri senior puli, dia menjadi lebih mudah tersinggung dan tidak masuk akal. Dia membunuh seluruh keluarga ku. Kincuan tertegun. Dia tidak memikirkan hal ini. Ini terlalu ganas. Dia tidak membunuhku, tapi dia tidak mengizinkanku menikah. Selama aku dekat dengan pria itu, dia akan membunuhku. Dia ingin aku mati sendirian. Lima tahun lalu, ketika saya datang ke sini, mereka memberi saya sepuluh tahun. Sepuluh tahun. Sepuluh tahun kemudian, dia akan membunuh saya. Itu karena jika saya masih hidup, dia akan menjadi gila. Dia mengatakan bahwa membunuh saya sekarang akan membuat saya melepaskanku terlalu mudah. Dia ingin aku merasa kesepian selama sepuluh tahun sebelum meninggal. Setelah Zai Xing mengatakan itu, dia menatap Kincuan. Sial, terlalu sial. Tuanmu tidak cocok menjadi tuanmu. Kincuan sangat marah. Membunuh seluruh keluarga, dan itu adalah muridnya sendiri. Benar-benar pukulan besar bagi seorang pria untuk mengalami hal seperti itu. Tapi Zai Xing adalah junior martial sister-nya dan itu tidak disengaja. Lima tahun telah berlalu. Masih ada lima tahun lagi. Dia benar-benar seorang wanita dengan nasib kasar. Kincuan merasa sangat kasihan padanya. Kincuan memikirkannya dan berkata, Tuan, saya ingin pergi ke Sekte Jiuling. Bagaimana saya bisa sampai ke sana? Kamu benar-benar ingin pergi. Zai Xing memandang Kincuan. Hmm. Ambil ini. Ini bisa membuatmu menjadi murid Sekte luar dari Sekte Jiuling. Seberapa jauh kamu bisa pergi akan bergantung pada dirimu sendiri. Zai Xing menyerahkan Kincuan sebuah batu seperti giok. Batu Sembilan Roh. Zai Xing. Terima kasih.